Salam Support Rift Mitra Arena, Pojok Arena kembali menemani informasi dari sejumlah arena olahraga baik Jawa Timur maupun manca negara. Selama 30 menit ke depan, Tania akan menyuguhkan aksi dan prestasi para bintang arena ke hadapan Anda. Dan berikut di antaranya. Olahraga pagi ini, Tania awali dari sepak bola Inggris, Chelsea berhasil memutus rekor buruk tak pernah menang dalam Liga Pertandingan Liga Premier Inggris. Di ini hari tadi, The Blues mengalakkan Fulham melalui gol perdana Mikhailo Modric di Liga Inggris musim ini. Beralih ke Liga Italia, Fiorentina berhasil menembus lima besar klasmen sementara seri A di ini hari tadi, La Viola berpesta Liga Gol Gawang Kaliar. Cristiano Ronaldo kembali berandil besar dalam kemenangan timnya di pertandingan fase grup Liga Champions Asia. Sempat tertinggal satu gol, CR7 mencetak gol yang mulai membawa Al-Nasir Saudi berbalik unggul atas tim tamu. Dua pemain persebaya turut terampaikan semarak sambut piala pojok arena kembali dengan kabar seputar sepak bola dalam negeri. Berbagai upaya dilakukan untuk menyemarakkan piala dunia U17 yang akan digelar di Surabaya. Salah satunya dengan menghadirkan dua pemain persebaya dalam coaching klinik serta street soccer di tengah warga kota Surabaya. Tim lari estafet putra Indonesia tembus part. Mitra arena kontingen Indonesia belum mampu menambah perolehan medali di hari ke-10 pergelatan ASEAN Games ke-19 di Gangzhou, China. Di cabar basket, tim basket putri Indonesia tersisi di perempat final setelah kalah melawan Jepang. Sementara itu atlet Indonesia lolos ke babak final lari estafet 4x400 meter putra. Pojok arena masih akan top setia di pojok arena. Tim futsal bintang timur Surabaya menunjuk pelatih asal Spanyol Diego Rios sebagai juru taktik baru. Pelatih anyar ini diharapkan bisa membawa bintang timur mempertahankan gelar juara di kompetisi Liga Futsal Profesional musim ini. Pemirsa Tuntas sudah seluruh sajian olahraga di pojok arena hari ini. Namun jangan kemana-mana dulu karena mitra arena masih bisa menyimak informasi seputar Jawa Timur melalui jatim awan bersama rekan saya Helmy Kahaf. Selamat siang Helmy. Halo selamat siang Tania. Apa saja informasi yang ada di Jawa Timur Awan hari ini? Waktunya Tania pamit undur diri, selamat beraktifitas, junjung tinggi sportivitas, salam olahraga. Halo selamat siang Tania.